Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi kembali memeriksa empat staf di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terkait pengadaan perlengkapan peserta didik Jenjang SMA, SMK, SLB, program Dumisake pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2022. Sebanyak empat pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jambi untuk pemeriksaan. Keempat staf tersebut diperiksa keterkait dana program Dumisake di 2 miliar 1 kesamatan untuk para siswa tidak mampu dan pelajar disabilitas di Jambi pada 1 Maret 2023. Pemeriksaan ini dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat atas dugaan ada keterlambatan penyaluran bantuan uang pendidikan dengan anggaran yang sudah dicairkan. Sampai saat ini sebanyak 7 saksi telah diperiksa untuk mengungkap kasus tersebut. Penyidik Kejati Jambi akan masih terus mengumpulkan keterangan dan pendalaman mengenai kasus tersebut. Diketahui bantuan pendidikan program Dumisake tersebut diberikan kepada sebanyak 4.701 siswa SMK, SMA, dan SLB di Provinsi Jambi, berupa perlengkapan sekolah dengan rincian untuk siswa SMA sebanyak 2.700 orang, 1.600 siswa SMK, dan 401 siswa sekolah luar biasa. Kita rencana panggil adalah 4 orang dan sampai saat ini sedang kita periksa 4 orang yang turut di kantor Kejati Jambi. Terkait nama, identitas, dan apa jabatannya belum bisa kami sampaikan. Yang pasti, pool data ini adalah dalam rangka pengadaan barang jasa bagi siswa-siswi di Provinsi Jambi yang kurang mampu dan disabilitas. Jumlahnya juga sekitar 2 ribu lebih, ribuan. Iqbal, Jek TV, melaporkan.